Pemirsa, bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ingin maju pilkada 2024 melalui jalur perseorangan, setidaknya wajib memiliki syarat dukungan sebanyak 23.459 atau 10% dari jumlah DPT sebesar 234.583 jiwa. Hal ini dibenarkan langsung oleh Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanjung Barat, Padlan Habibie. Bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati Tanjung Barat yang mendaftar melalui jalur perseorangan, setidaknya wajib menyertai syarat dukungan sebesar 10% dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Hal ini sesuai regulasi untuk regulasi tahapan pilkada. Bahkan KPU Tanjung Barat telah membuka helpdesk atau informasi bagi masyarakat yang ingin maju pilkada melalui jalur perseorangan. Dalam kesempatan ini, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanjung Barat, Padlan Habibie mengatakan, meski tahapan bagi calon perseorangan masih lama prosesnya, namun tahapan akan dibuka pada 5 Mei hingga 19 Agustus mendata. Meski masih cukup lama, akan tetapi setidaknya bagi yang ingin maju pilkada melalui jalur perseorangan, setidaknya dapat datang ke kantor KPU guna melihat langsung informasi jumlah syarat dukungan. Selain itu, bagi bakal calon yang akan maju pilkada melalui jalur perseorangan, wajib menyampaikan syarat dukungan ke KPU Tanjung Barat mulai 5 Mei mendata. Adapun dokumen syarat dukungan yakni berupa fotokopi KTP dan surat pernyataan dukungan, dokumen syarat dukungan tersebut harus diunggah ke dalam aplikasi pemilu. Nantinya KPU akan melakukan verifikasi data syarat dukungan tersebut. Setelah dinyatakan lolos verifikasi, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati jalur independen, setidaknya dapat mendaftar sebagai calon di KPU Tanjung Barat pada bulan Agustus mendata. Kita di KPU Tanjung Barat itu membuka headdesk untuk calonan pesorangan, yang untuk pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon pesorangan itu dari bulan 5 nanti, tepatnya tanggal 5 Mei sampai 16 Agustus 2020. Dan jumlah dukungan itu sebanyak 23.459 sesuai dengan DPT kita, 274.458, jadi 10 persennya. Mungkin kalau tidak saat ini, belum ada labannya nampak ke calon-calon untuk perorang. Kalau kita dari lembaga KPU Tanjung Barat, tetap membuka headdesk atau tempat memberikan informasi terkait persyaratan pencalonan pesorangan. Cuman sampai saat ini nampaknya belum ada untuk maju ke pilkada dari calon pesorangan. Untuk diketahui, hingga saat ini masyarakat yang berpotensi maju jalur independen pada pilkada tahun ini, setidaknya belum terlihat ada atau yang ingin maju tanpa partai. Karena sejauh ini, bakal calon bupati maupun bakal calon wakil bupati masih mengharapkan partai pengusung guna maju pilkada di Tanjung Barat tahun 2024 ini.